Kita mulai dengan apa untuk interview? Maret 1942, tetapi sebelum kota Batavia ganti nama jadi Jakarta. Karena kota Batavia ganti nama menjadi Jakarta baru tanggal 8 Desember 1942. Sebagai peringatan satu tahunnya perang Asia Raya. Bapak saya namanya itu orang Perancis namanya Louis Chaldame dan ibu saya orang Jawa yang ketika itu yang lahirnya kita nggak ada yang tahu persis tapi kelihatannya dia lahirnya di Purbolingo di Jawa Timur. Karena kakek saya itu dulu pegawai kantor pos. Terus jadi bingung nih. Nggak gemin aja. Terus oh iya dan ibu saya waktu itu kerja di Jakarta dia waktu jaman Belanda kerja sebagai asisten Profesor Bernard Kempers yang ketika itu memegang perpustakaan Museum Batavia Skenotskab. Yang sekarang kita kenal sebagai museum nasional dan seperti kita ketahui perpustakaannya akhirnya diwigabung menjadi perpustakaan nasional di Salemba. Saya cuma ingat karena 42 ya saya baru lahir yang nggak ingat apa-apa tetapi dari cerita orang tua kita pindah rumah kalau nggak salah tiga kali. Dari jalan Jalan Sumbawa kita pindah ke Jalan Pekalongan. Dari Jalan Pekalongan akhirnya tinggal di Jalan Gresik. Nah Jalan Gresik itu dulu rumahnya adalah milik Gunung Mulia. Yaitu suatu keluarga Batak yang cukup ternama itu terbukti dari toko buku di Keritang ada toko buku Gunung Mulia itu untuk menghormati tokoh Gunung Mulia itu. Dan anaknya yang perempuan Rumbi itu menjadi salah seorang pertama yang mempelajari dan menekuni sejarah kurbakala Indonesia khususnya di Sumatera. Bersama dengan Ibu Yatik Suleiman. Dan kami tinggal di Jalan Gresik itu. Itu dimana adik saya lahir. Adik saya Tamara itu lahirnya kira-kira tahun 44 di rumah itu. Dan ya kejadiannya saya nggak tahu persis karena semuanya karena dengar dari orang tua. Seperti ibu saya selalu cerita dia lagi naik sepeda di daerah Pegangsaan. Terus kalau nggak salah datanglah itu Pak Alibu Diarjo. Saya lupa itu. Yang coba bilang tonton kita sudah merdeka. Jadi rupanya sore hari itu kita menjadi saksi tidak sengaja dari prokulomasi kemerdekaan. Itu tahun 45 sudah barang tentu. Sesudahnya 46 saya kira tidak ada yang saya ingat. Tapi 47 karena berbagai pertimbangan. Bapak saya sebagai orang Perancis jadi asing tapi bukan Belanda. Melihat keadaan berubah itu mengambil keputusan bahwa dia harus kembali ke Eropa. Malahan kembalinya ke negeri Belanda untuk cari kerjaan. Sebelumnya itu Bapak saya menjadi asistennya Steterheim yang seperti kita ketahui meninggal karena sebuah kanker di otak di Jakarta. Jadi awal tahun 42 sebanyak orang Belanda menganggap bahwa dia itu meninggal di sebuah kamp, bukan kamp konsentrasi tapi ya kamp penjara untuk pria. Seperti kita ketahui dulu pria Eropa yang Belanda dan lain-lain Inggris, Australia dan sebagainya semuanya ditaruh di sebuah kamp, ada yang kamp POW ya jadi tawanan perang. Tapi ada juga yang perempuan itu semuanya ditaruh di sebuah kamp perempuan dan anak-anak, anak-anak sampai umur 10 tahun. Bapak saya sebagai orang Perancis mungkin karena pemerintahan Perancis waktu perang itu ada visi yaitu mereka yang berkolaborasi dengan Jerman. Maka orang Perancis di Hindia Belanda tidak dikenakan masuk penjara ke kamp. Nah ini cerita kami ini ya panjang lebar lagi. Tapi yang paling penting tahun 47 kita naik kapal menuju ke seingat saya ke Marseille dan dari Marseille kita naik kata api ke negeri Belanda. Di mana kita ditampung oleh seorang ibu Jerman yang kita tidak kenal sebelumnya yang anehnya mau menerima ya kasarnya refugees lah gitu. Sambil bapak saya waktu itu mencoba menghubungi kembali dengan lembaga-lembaga sejarah kurba kala di negeri Belanda. Tetapi ya keliatannya agak berat sehingga akhirnya tahun 48 kita pergi ke Perancis di mana kita ditampung oleh kakek nenek saya yang orang Perancis di Quelle-Louis-Bleriot karena mereka jadi konsier waktu itu. Terus kita terus habis itu pindah ke rumah teman bapak saya seorang wanita Polandia yang kawin sama orang Perancis di Avenue Emelzola. Terus kita waktu itu sudah mulai sekolah tetapi anehnya sekolah yang kita mulai di negeri Belanda di Amsterdam West itu di rumahnya wanita Jerman itu yang kita namakan Oma Küne Mbah Küne itu kita sudah kehilangan bahasa Jawa kita dan bahasa Melayu dan mulai pindah ke bahasa Belanda. Tapi di Perancis kita masih ngomong Belanda sama orang tua kami dan belum sempat belajar bahasa Perancis baru tahun 49 waktu kita pindah ke Vietnam karena bapak saya diterima menjadi guru entah guru besar atau apa di sebuah fakultas sastra di Saigon selama kurang lebih satu setengah tahun. Dan karena sejak itu bapak saya terus diterima menjadi anggota Ecole Franches d'Extreme Royal dan kita pun pindah ke Hanoi. Sekolah sekolahnya sudah terang menjadi sekolah Perancis jadi pada dasarnya saya belajar bahasa Perancis itu di Vietnam. Dengan kawan-kawan dengan kawan-kawan permainan saya kita ngomongnya bahasa Vietnam tapi dengan orang tua bahasa keluarganya itu bahasa Belanda. Itu sampai dengan Desember 51 karena Januari 52 Bapak saya dapat izin oleh Direkturnya Ecole Franches d'Extreme Royal juga dibantu dengan orang-orang yang selalu mendukungnya seperti Profesor Filiosa karena waktu itu Direkturnya EFEO di Hanoi itu adalah Profesor Malrae. Kita pindah kembali ke Jakarta jadi Jakarta sudah jadi ibu kota Republik Indonesia dan disitu selama beberapa bulan kita nganggur artinya saya tidak sekolah tapi saya sudah belajar bahasa Indonesia dan kita diajak oleh Bapak saya untuk keliling Jawa untuk bertemu kembali. Kita ke Jawa, tapi kita juga pergi ke Bali dimana ya Bapak saya ketemu ke Bali dengan rekan-rekannya orang Indonesia maupun Belanda yang berada di Jawa Tengah atau di Bali. Dan saya waktu itu langsung kalau di Vietnam itu mulai dari kelas 1 SD sampai kurang lebih kelas 3 SD. Di Indonesia kita langsung masuk sekolah di kelas 4 SD namanya waktu itu ya bukan SD namanya sekolah rakyat kita masuk sekolah rakyat perwari karena ya mungkin dipengaruhi oleh kawan-kawan ibu saya. Dan sekolah rakyat perwari itu dimana ya saya kenal kelompok Indonesia saya yang sampai sekarang saya masih hubungan. Seperti tahun lalu kita ada reuni kelas 5 dan kelas 6 sekolah rakyat perwari itu ya masih banyak yang bisa terkumpul. Antara lain ya ada sepupu saya dua, satu namanya Kusumo anaknya Om Abu Yono tapi juga ada sepupu saya yang satu lagi yaitu Isan Santoso Wardoyo anaknya Om Dr. Ramlan dan banyak lagi dan kelompok itu ternyata masih hampir utuh yang baru meninggal dari kelompok kelas 5 dan 6 itu mungkin ya sudah 3-4 orang. Dan ada satu lagi ada teman saya yang dulu kalau kita sekolah selalu naik sepeda itu saya ketemu kembali namanya Rubianto dan ada satu lagi Sunanto yang kita tahu Sunanto itu karena orang tuanya termasuk kelompok kiri dan Sunanto waktu itu sekolah di Rusia dan gara-gara perkembangan di negeri kita ya dia tidak bisa pulang dan waktu kita reuni kita kirim-kiriman email ya dengan tuker-tukeran foto sebab Sunanto ternyata ya menjadi seorang ahli elektronik atau ahli listrik maaf ahli listrik di Ukraina dan kita masih berhubungan lewat email tapi reuni kita itu cuma jadi ketemu dua kali yang ketiga kalinya kelihatannya semua orang males atau terlalu sibuk yang lain waktu jalan-jalan ke Jawa Timur dan Bali itu kemana aja bisa di oh semua jadi mulainya ya saya gak lupa yang saya ingat kita pergi ke sama bapak ya sama bapak ibu sama adik-adik kita semua pergi kita naik kret api kita naik base kita ke Jawa Timur saya agak lupa nih kita ke Malang kelihatannya ke Semarang ke Jogja Solo ya hidupnya waktu itu ya sama keluarga jadi saya di Jogja nginepnya di rumahnya Om Abu Yono kalau di Solo kayaknya tinggal di hotel ya sebuah hotel yang bangunannya udah ada masih ada tapi mau dihancurkan sebelahnya Bank Indonesia dulu namanya Hotel Merdeka waktu udah kemerdekaan namanya Hotel Merdeka kita ke Semarang nginep di anaknya sama mantunya Omak Yono dari negeri Belanda mereka pergi ke Jawa untuk menjadi dokter gigi dan ya kita ke Malang saya lupa-lupa ingat tapi Malang ada Surabaya juga lupa-lupa ingat Bali itu cerita lain karena itu kita pergi khusus naik kapal dari Jakarta ke ke Singaraja ke Buleleng dan di Buleleng itu sepupu ibu saya Om Sarimin yang menjadi gubernur Kepulauan Sunda Kecil dan dari situ kita naik mobil dari Singaraja kita tinggal di gubernuran kita diantar ke Denpasar dan di Denpasar itu kita nomor satu nginep di rumahnya wakil gubernur kalau gak salah anak Agung Suteja yang seperti kita ketahui ya dianggap kiri lah dan itu hilang tahun 66 diculik nah dia waktu itu ya kita tinggal di gubernuran di Denpasar itu karena Mas Ted seperti yang kita namakan Mas Suteja Mas Ted itu adalah angkat anak angkatnya kakak ibu saya yaitu ibu Habibi karena dia dulu menjadi pejuang pemuda di Makassar di penjara oleh Belanda yang mengeluarkan adalah ibu Habibi ini nah di Bali kita oh ya kita di sana ketemu dengan kawan bapak saya dan ibu saya yaitu yang kita namakan Tante Lus yaitu Supianti Suyono anaknya anggota Dewan Hindia Raden Suyono yang waktu itu sudah menikah dengan orang Inggris dan mereka mempersiapkan suatu kelompok seniman yang akan keliling dunia seniman Bali yang dari pelihatan dan kita sempat tinggal di rumah mereka dalam sebuah rumah di dalam Banjar Kaliwungu di Denpasar dan itu berarti zaman itu Ubud itu belum ada listrik jadi kita ngilepnya di Denpasar tapi setiap hari naik ke Ubud untuk urusan mereka sambil bapak saya juga keliling dan saya ingat waktu itu saya diajak bapak saya untuk turun di Kalipak Krisan dengan seorang ahli prasejarah namanya Kreikseman dan kita mengunjungi semua apa ya kuburan-kuburan yang ditatah di dalam tembok Kalipak Krisan itu sejak dari tampak siring sampai ke jauh di selatan saya sendiri nggak ingat rincian perjalanan itu cuma ingat setiap kali ada pemandian air mancur ya saya selalu mandi disitu dan juga waktu itu kita mulai mendekati kembali teman lama bapak saya yaitu pelukis Lemayel dan istrinya Bu Polok sebab waktu tahun tahun 59 saya endekos di rumahnya Bu Polok yang sudah janda karena tahun 58 akhir Pak Lemayel meninggal dunia di Belgi dan saya belajar menari Bali di tempatnya Pak Rindi di di Banjarlebah di daerah Kesiman sana dan waktu itu setiap hari saya naik sepeda dari Sanur ke Banjarlebah karena waktu itu belum ada base belum ada apa-apa tapi itu sudah tahun 59 9 ya udah ya 2 minit sebentar waktu itu dari 42 sampai 52 tahun 52 tahun ni aw para tahun 52 tahun 52 tahun 52 Menurut orang tua Tapi yang penting buat saya tahun 1952 Itu adalah tahun dimana Saya berkenalan dengan keluarga Keluarga luas Saya Saudara-saudara yang di Bandung Keluarga Habibie Dimana Bu Habibie itu Baru saja ya kasarnya Baru saja menjanda Ya saya ketemu dengan Rudy Habibie Yang menjadi presiden Fanny Habibie yang sekarang Menjadi dubes Di negeri Belanda Tapi juga keluarga Subarjo Di Jakarta Yang rumahnya di Jalan Cendana Yang seperti kita kata Jalan Cendana 8 itu kemudian Jadi rumahnya Pak Harto Tapi dulu rumahnya Tante saya sama um saya Dan Bu Barjo itu adalah Adik ibu saya Terus kita juga Berhubungan lagi dengan Bu De Jalil Kakaknya ibu saya Yang dari Jogja Tapi waktu itu tinggal di Jakarta Di Tanah Tinggi Terus Dan itu juga Saya sekolah Di Perwari itu juga Dunia baru Apa yang baru Ya saya hidup dengan orang Indonesia Biar pun saya waktu itu mungkin Cuma ada dua anak Indo Di kelas saya Ada dua Pak Ya dua Yang satu Adalah Yang tidak suka dipanggil Indo Dan dia sudah meninggal Kasihannya Itu Anaknya Hussein Sasranegara Yang jandanya Kawin dengan Jenderal Moko Ginta Dan saya pernah Ketemu dia Dia menjadi asisten menteri Waktu Pak Yopave Menjadi Menteri Pariwisata Dan Telekomunikasi Terima kasih